Dikutip dari akun Polda Metro Sumatera Utara Polresta Deli Serdang mediasikan permasalahan antara FVI dengan pemilik warung kopi di Batang Kuis Permasalahan pihak FVI cabang Batang Kuis dengan pemilik warung kopi terjadi dikarenakan adanya penutupan secara paksa Yang dilakukan oleh Ormas FVI cabang Batang Kuis banyak 8 orang yang tiba-tiba mendatangi warung kopi yang diketahui juga menyediakan minuman tuak Dengan alasan bulan cuci ramadhan pihak FVI menutup pasar warung kopi milik Hermanulang Yang menyebabkan terjadinya pengusaha keempat buah kursi oleh pihak FVI cabang Batang Kuis Karena merasa keberatan pemilik warung kopi malukan perlawanan dan terjadilah kerebutan disertakan salah paham Hermanulang mengatakan pihaknya tidak menjual tuak tetapi itu milik para super yang membawa tuak ke luar dan diminum di warungnya Mengetahui hal ini, Kapolresta Deli Serdang diwakilkan Kapolsek Batang Kuis telah sentur ke lapangan memanggil kedua belak pihak dan melakukan mediasi di Polsek Batang Kuis Hasil dari mediasi yang dilakukan, Kapolsek Batang Kuis meminta pihak warung kopi berjanji tidak akan menjual tuak lagi dan tidak mengizinkan super-super minum tuak di warungnya Dan untuk pihak FVI agar tidak lagi melakukan kegiatan main hakim sendiri tanpa adanya koordinasi dengan pihak kepolisian ataupun kepala desa setempat Saat dikonfirmasi, Kapolresta Deli Serdang mengatakan mediasi akan terus kita lakukan antara kedua belak pihak agar tidak saling salah paham Selain itu juga, meminta kepada para penjual makanan ataupun minuman agar tidak menjual minuman tuak ataupun minuman beralkohol Apalagi saat ini sedang bulan puasa Dan untuk pihak FVI juga, jangan bertindak yang mengakibatkan kirugen bagi orang lain Mari saling menjaga lingkungan, kita tetap kondisi berpujas Ucap Pembes Vol, Yemi Mandagi Orang nomor satu di Polresta Deli Serdang juga mengimbau kepada pihak FVI di wilayah Deli Serdang agar tidak melakukan kegiatan main hakim sendiri Seperti pembuaran dan penutupan warung-warung tanpa dikoordinasi dengan pihak kepolisian Saya juga mengimbau kepada pihak FVI agar tidak lagi melakukan penutupan secara paksa Tanpa adanya koordinasi dengan pihak kepolisian dan kepala desa karena dianggap melanggar hukum Silakan dilaporkan ke babingkam Timmas dan Kades apabila menemukan hal tidak wajar Pasti akan kita respon dan tindak lanjutkan untuk menghindari keributan seperti ini